Intro Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita Among Us Nah, Among Us ini adalah game yang dirilis pada tahun 2018 di berbagai macam platform Mulai dari PC sampai ke smartphone Tapi khusus di smartphone, game ini itu gratis bro Oke langsung saja kita akan bahas nih cerita dibalik dari game Among Us Yang selama ini tidak diperlihatkan kepada kita sebagai pemain Nah, game ini itu berkisah tentang sekumpulan kru yang berada di sebuah pesawat ruang angkasa Yang dimana dari anggota kru tersebut itu ada seorang pembunuh alias psikopat Atau kalau disini, mereka menyebutnya adalah impostor Impostor jika diartikan ke dalam bahasa Sansekerta Itu adalah seorang penipu yang lihai Yang dimana impostor ini akan berpura-pura menjadi anggota kru pesawat Sehingga anggota kru yang lain tidak akan sadar bahwa diantara mereka ada seorang impostor Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya supaya impostor ini ketahuan Well, sebenarnya caranya mudah Para anggota kru ini hanya perlu untuk sesekali melakukan emergency meeting atau bahasa kerennya rapat dadakan Yang dimana nantinya? Dalam rapat tersebut, para anggota kru ini akan bermusyawarah untuk menentukan siapa impostor yang ada di dalam pesawat luar angkasa ini Apakah dia? Apakah Anda? Ataukah mereka? Ya, membuat keputusan untuk menentukan siapa impostor itu bukanlah perkara yang mudah Karena anggota yang tervote atau yang paling banyak diduga sebagai impostor Itu akan dikeluarkan dari pesawat luar angkasa tersebut Ya, kalau itu memang benar impostor yang dipilih Namun jika yang dipilih adalah bukan impostor, gimana? Berarti sia-sia dong Semakin banyak anggota kru yang berkurang, semakin dekat pula kita dengan sang impostor Impostor akan semakin tersenyum, apalagi jika tipu daya mereka berhasil Nah, maka dari itu, disini para anggota kru diharuskan untuk dengan segera menyelesaikan tugas agar bisa segera kabur dari situ Dan yang paling utama adalah menebak siapakah impostor yang selama ini menyamar menjadi anggota kru Jika para anggota kru berhasil mengungkap dan membuang impostor keluar dari pesawat Maka nantinya anggota kru akan lolos dan berhasil memenangkan teka-teki ini Namun sebaliknya, jika impostor berhasil membunuh hampir dari seluruh anggota kru Maka impostor lah yang akan menjadi pemenang dalam teka-teki ini Hmm, menarik juga ya? Baiklah kalau begitu, disini gue akan ceritakan dulu kepada kalian bagaimana rasanya menjadi seorang anggota kru di dalam pesawat luar angkasa ini Nah, jadi pada suatu hari ada sekelompok astronaut yang entah itu manusia atau bukan ditaruh di sebuah pesawat luar angkasa Kita sebagai anggota kru itu diharuskan untuk mengerjakan tugas-tugas untuk memperbaiki pesawat ini Dan kita juga harus selalu waspada untuk jangan sampai dibunuh secara diam-diam oleh sang impostor Karena sekarang ini sang impostor itu sedang mencari momen yang pas untuk membunuh Singkat cerita, jika kita terbunuh, arwah kita akan terbang Dan kita bisa bebas terbang kemana saja Kita pun juga dapat mengetahui siapa impostor yang ada di dalam pesawat ini Namun sayangnya, kita sudah menjadi hantu Alam kita sudah berbeda Sehingga kita tidak bisa mengucapkan kalimat apapun Kita juga tidak bisa memberitahu ke teman-teman kita siapa impostor yang sebenarnya Hanya ada satu hal yang dapat kita lakukan saat kita menjadi hantu Yaitu adalah menyelesaikan tugas-tugas yang belum sempat kita selesaikan saat kita masih hidup Yang dimana itu secara otomatis juga dapat membantu teman-teman kita yang masih hidup Nah, itu tadi adalah sebuah gambaran jika kita mati terbunuh oleh impostor Lalu seandainya jika kita berhasil menebak dan mengusir pergi seluruh impostor dari pesawat ini Maka kita berhasil menjadi pemenang dalam teka-teki ini Nah, itu tadi adalah sebuah gambaran jika kita menjadi anggota kru Lalu jika kita menjadi impostor Maka tugas kita hanyalah membunuh anggota kru tanpa ketahuan Dan kita juga diharuskan untuk merusak dan mengacaukan seluruh tugas yang dimiliki oleh anggota kru tanpa ketahuan juga Namun jika kita sebagai impostor ketahuan dan dibuang dari pesawat Jika masih ada impostor yang lain Nantinya kita akan tetap bisa membantu impostor yang lain untuk mengacaukan anggota kru Ya, walaupun disitu kita sudah tidak bisa membunuh lagi Nah, itu tadi adalah gambaran jika kita menjadi anggota kru maupun impostor Sekarang saatnya kita untuk menganalisa sebenarnya mereka ini itu siapa sih Sebenarnya dibalik game itu-itu apa sih? Apa sih yang sudah terjadi pada mereka? Kenapa mereka semua dikumpulkan di pesawat luar angkasa seperti ini? Apa sih cerita dibalik game Among Us ini? Well, sebenarnya ada banyak sekali asumsi mengenai game ini Disini gue akan jelaskan kepada kalian asumsi yang paling masuk akal Oke? Nah, jadi setting waktu dari Among Us ini itu berada di masa depan Yang dimana keadaan bumi yang menjadi tempat tinggal manusia sekarang ini Itu sudah hancur dan sudah tidak layak lagi untuk ditempati Maka dari itu, para ilmuwan hebat menciptakan sebuah pesawat luar angkasa Untuk menjelajahi berbagai macam planet yang ada di luar bumi Barangkali planet-planet tersebut cocok untuk ditinggali oleh umat manusia Yang dimana sekarang ini, para astronaut itu ditugaskan untuk mengecek keadaan planet-planet Yang kemungkinan nantinya bisa ditempati oleh umat manusia Namun sayangnya, yang hidup di alam semesta ini itu bukan hanya manusia saja Melainkan ada banyak makhluk asing lainnya yang juga hidup di alam semesta ini Yang kalau biasa kita sebut adalah alien Ya, disini para alien juga tidak mau jika planet mereka dirampas oleh umat manusia Akhirnya, untuk mempertahankan planet mereka Para alien ini memutuskan untuk menyamar menjadi anggota kru pesawat Yang nantinya, alien ini akan secara diam-diam membunuh satu persatu kru pesawat Yang berarti, alien ini berhasil mempertahankan planetnya dari rakusnya umat manusia Semua itu tergantung kita sebagai pemain Apakah nanti umat manusia yang dapat berhasil menjajah umat alien Ataukah sebaliknya Yang berarti disini, sebenarnya yang jahat itu adalah umat manusia Impostor sebenarnya tidak jahat Karena yang mereka lakukan itu, hanyalah bagian dari mempertahankan planet mereka Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya Tahu dari mana lho kalau si imposter ini adalah alien? Well, kalau kalian coba lihat bagaimana cara si imposter ini membunuh Terlihat disitu, kalau imposter ini mempunyai gigi yang sangat tidak normal Apalagi disitu lidahnya bisa berubah menjadi pedang panjang Ya, terjawab sudah kalau imposter ini adalah seekor alien Lagipula kalau kalian coba perhatikan Imposter ini dapat masuk ke berbagai macam lobang ventilasi Itu dikarenakan mereka ini dapat berubah wujud menjadi apapun Ya, sama seperti alien yang ada di film-film Mereka ini dapat berubah wujud menjadi apa saja Lalu mungkin beberapa dari kalian juga ada yang bertanya Apakah benar anggota kru ini adalah seorang manusia? Kok tinggi badannya hanya sekitar 100 cm saja? Apakah manusia di masa depan sekecil ini? Well, bisa jadi bro Karena mengingat keadaan bumi sekarang ini Itu sudah sangat tidak layak untuk ditempati Akibatnya, seluruh umat manusia akan kekurangan asupan gizi Air bersih yang sudah sulit untuk ditemukan Oksigen yang sudah hampir habis Tidak adanya tumbuh-tumbuhan Membuat tubuh manusia menjadi semakin mengecil Lagipula kalau kalian coba untuk jelajahi pesawat Atau laboratorium tersebut Nantinya kalian dapat menemukan Makanan yang sebenarnya itu adalah makanan manusia Yang berarti memang betul Kalau para anggota kru ini adalah seorang manusia Karena dari makanan dan minuman mereka itu Adalah makanan dan minumannya manusia Lagipula detak jantung mereka itu adalah detak jantung manusia Nah, itulah salah satu asumsi yang paling masuk akal Tapi kalau asumsi dari gue sendiri adalah Game ini itu memang tidak menyertakan kisah Atau background story di dalam gamenya Mengingat game ini hanya berfokus pada mode permainannya saja Kitalah sebagai pemain Yang memang diharuskan untuk mempunyai asumsi masing-masing Terhadap cerita di dalam game ini Yang katanya sih Among Us 2 itu akan segera rilis bro Jadi semoga saja di Among Us 2 Kita dapat melihat cerita yang sebenarnya Yang selama ini mungkin disimpan oleh sang developernya sendiri bro Oke mungkin sampai sini saja Kalau kalian mempunyai info dan pertanyaan Silahkan komentar di bawah ya bro Nanti kita bisa berdiskusi bareng Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax